Hai Mas Dilva kapan jadi menantu maka aduk Mas Dilva itu sahabatnya kakak temennya kakak semua itu temen jangan gitu dong kakak itu jodohnya siapa juga masih rahasia jodohnya kita nantungan netizen mendului Oh enggak netizen itu kalau bisa ya mensupport ajalah jalan menjodoh-jodohkan gitu maksudnya ya soalnya jodoh itu kita enggak tahu jodoh itu sekali seumur hidup kan kalau bisa jadi cari yang bener-bener pas yang sesuai dengan kronologi kadho kronologi kadho jengkrak jengkrak kemarin aku itu kan aku tipe aku kan tombol hiperaktif jadinya kalau ini loh guys Mama wajah itu enggak pernah jodoh-jodohin aku sama siapapun masalah untuk asmara jalanin masalah pribadi kuingku malah ada dirame gemberlah tukaran KB kita tuh cuman pengennya itu aku kemak ini enggak ceritanya enggak ceritanya ini aku kan sama mas Bayu terus aku ngomong Bayu G2B terus aku ngomong iya biya emm karepku ini nama besar Dilva itu udah sampai nambil-nambil ini karena karepku lah aku ngomong kalau untuk konten dibelakang fancamp-fancamp kan saya wakil toma le aku konten nunggu video apodasi akan aku biasa ya sebenernya aku kadang malah iki malah kok lepas aku ambik liane enggak ternotis wono lu ternotis wono lu sinyalnya sampai nomor iya maksudnya maksudnya happy itu emm semuanya itu menghibur semua itu aku sebagai biasanya aku juga cuman menghibur nolokan banyak fancamp-fancamp yang di belakang yang rekam kedekatan kuambe iki iki kae sedangkan kita itu sebenernya biasa-biasa aja enggak gitu sih cumannya dekat komen-komen ngono ya jadi bahan iya cuman komentarnya jadi bahan maksudnya emm masih ada masalah apa sih untuk enggak enggak terprovokasi gitu toh takutnya malah kita yang kita bertengkar bukan karena kita bermasalah tapi gara-gara kalian gitu kayak yang udah-udah kan masih ngono jangan nggak usah berekspetasi aku kembeksi A posisi B si D yusup bakal misalnya eh onok sing serius yuk kan pasti posting ya main ya pasti diposting dan semua diundang terus kalau ngaku fans juga mendukung itu karya gimana artis muiki bentenar duduk hubungan nih percuma kamu harus mengikuti hubungan asmara nih apa percintaan nih sedih apa dan segala macem malah membuat mui sedih sendiri ngonur karya di dukung terus gundul gundul eh apa gundul gundul ayah kayak gundul nah ayah kayak gundul tuh iya deket sama artis itu cuman buat seru-seruan aja maksudnya hiburan buat kalian juga kalian kan kadang seneng kadang apa tapi misalnya gak sesuai ekspetasi yuk yuk jok ngelok ngelok nong aku ambik Dilpa juga berpartner kita sering kerja bareng kita sering yang di mbak iya iya dia juga partner ku Dilpa juga kerja di aku di manajemen kami di manajemen kami barengan jadi kita kita partner kita tuh saling saling gitu loh saling support saling support tuh banyak loh artis kita ya asing deh kalau kita tuh di manajemen kita maksudnya banyak juga masih pingin ini sehingga demanya ayah lagi tren apa iya iya masih akan tapi memang enggak dipunggiri sih aku lagu ini si geliga itu ya seneng si nemu tak tapi geliga geliga ya geliga mah tutup geliga iya 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 Mbak Epi sebenarnya Kak Romas Gilga pun enggak berteman Iya Kak Romas Gilga berteman gitu Kak Romas Gilga berteman Kak Romas Gilga juga berteman Semuanya berteman Kita ini jenis penghibur ya Pak Enggak Laku sak melaku ya Melaku sak melakui Misalkan aku ngomong-ngomongan tiba-tiba Di rekambar romantis Maksudnya kita enggak ngerti Apa yang kita lakukan ternyata membuat dampak yang besar Terus diomongnya gantaran-gantaran Padahal itu kebiasaan yang kita lakuin Langsung dilakukan Itu kan memang sering seperti itu Dulu bikin video-video sak karpet Itu kan enggak ada hubungannya Gitu loh maksudnya Mbak Epi nikah Aku dengam Masalahnya ngomong-ngomongan Ini rapi kulunya apa loh Belum bertemu jodohnya Dan belum pengen Ya apa loh Teman-teman Itu dengan friends Gilga cuma berteman-teman Giga Ojo ngono ya Maksudnya ojo Memecah belakang Dua berdelva Sama Gilga itu Mereka berteman Ojo sampe goro-goro komentarmu Mereka ya tukaran Giga kadangi Kementerian netizen Kadang memang bikin Gemes juga sih Aku mungkin enggak Aku mama tadi lo gemes juga Banyak komentar ngomong aku Tak screenshotnya tak upload ke apa Ini aku ini enggak butuh Aku enggak butuh di Mesak Kita ini butuhnya didukung Support karyanya Di Mesak ini mentalnya makin down Kita ini makin manjang Dukung-dukung karya Dukung hubungan Yusubungan Sekedar ya Ngesip nih Ngesip nih Dengan jalan Masih-masih Sampai menjatuhkan orang lain Intinya seperti itu Sampai support aja Bahas yang lain aja Sayangnya bahas yang lain Soalnya Rame loh Mereka gelau Soalnya Di sisi lain tuh Delva juga Orangku Maksudnya orang Mereka ya sahabat Mereka di manajemen kita Jadi kan wajar Kalau kita itu Support Delva Kan gitu juga Papua Kak kami tanggal Tujuh ke Papua Tanggal Tujuh ke Papua ya Tanggal Tujuh Siapa Koyaknya enggak sih Maksudnya tanggal Bitu Nang Papua Kakak Kan tanggal Delapan Nenggung ke diri Nekger tuh Tanggal Delapan Nekger Maksudnya tanggal Tujuh Nenek Papua Kak Bukan itu Iya om Iya Kak Delva itu Baik Anaknya Soban Baik Ya beskain lah Dukung karyanya Mas Delva Dukung karyanya Mas Gilga Kalau kalian punya pilihan Masing-masing Ngecok mengatas Namakan ku lah Nenek lo Iya Jangan mengatas Namakan aku Nenek Mamah doi Nyanyi dong Nyanyi yang timbang Marah-marah Eh Wahnya enggak ada Marah rasa nyanyi ya Iya Mas Gilga dan Mas Delva Gak laki-laki Baik semua Iya Semua baik Semua penyanyi Komunikasinya Aku juga baik semua Sama Mas Delva Sama Mas Gilga Juga baik semua Iya 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 Aku mali ragu tak Ayo mali gak buta Iya 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 Iya